Intro Di dalam cerita Sufi, dikisahkan tentang adanya seorang yang berminat kepada Tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya Guru Sufi yang agung. Karena itu, dia pergi ke sana dengan menyewa seekor unta dari seorang penggembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia ke rumah sang guru. Ternyata, orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si penggembala unta. Sampai-sampai si penyewa unta itu terheran-heran. Saya datang untuk berguru kepada Anda. Tetapi sikap Anda kepada penggembala unta layaknya kepada seorang guru saja. Kata si penyewa unta itu tanpa menutupi kekesalannya. Sang guru, yakni si tuan rumah itu, menjelaskan bahwa si penggembala unta itu memang tidak lain adalah gurunya sendiri. Cerita seperti itu banyak sekali di dalam tasawuf. Tetapi sebetulnya bukan monopoli tradisi sufisme, sebab hampir semua budaya mengarah ke situ. Dalam pepatah Melayu, misalnya, dikatakan, makin berisi, padi makin merunduk. Idenya ialah tentang sikap rendah hati. Seperti ditampakkan oleh si penggembala unta dalam cerita di atas. Yang ternyata adalah gurunya guru sufi. Di kalangan ulama, ada pandangan bahwa tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu wali, maka efeknya seolah-olah kita mengklaim diri kita sendiri sebagai wali orang suci. Dalam hal ini, ungkapan Ali Ibnu Abi Talib sangat bagus ketika menggambarkan kesucian. Sebaik-baik kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu. Dalam paham keagamaan sehari-hari, kita juga mengenal ada yang disebut sebagai orang-orang yang suci, tempat-tempat yang suci, dan waktu-waktu yang suci. Secara implisit, konsep kesucian itu juga seringkali dikaitkan dengan sejumlah ritual dalam Islam. Misalnya zakat, sedekah, wudhu, dan lain-lain. Konsep ini juga terkait dengan istilah-istilah seperti sub, kuts, mas, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!